Di mana posisi Indonesia saat ini Pak Edy? Apakah Indonesia ada dalam daftar negara yang potensial terancam krisis? Saya kira jauh dari itu ya. Tahun lalu kan kita sudah mengalami yang disebut sebagai resesi. Resesi itu artinya pertumbuhan ekonomi negatif dua kuartal berkurut-kurut. Tahun lalu kita sudah mengalami dan tahun ini kita bonspek ya. Kita pertumbuhan ekonomi sudah membaik. Tapi tahun ini ya, triwulan satu itu pertumbuhan ekonomi kita 5,01 persen. Kemudian angka pengangguran juga sudah turun ya. Tahun lalu sekitar 6 persen lebih, 6,6 persen. Sekarang sudah turun jadi 5,83 persen. Meskipun belum seperti sebelum pandemi. Tapi kita sedang dalam proses pemulihan. Jadi saya kira kita jauh dari situasi yang menyeramkan itu. Tapi sekali lagi, bukan berarti kondisi kita ini nyaman-nyaman aja atau normal ya. Kita tidak normal, tapi kalau untuk sampai ke kondisi yang itu, kita masih jauh.